Intro Hai guys, jadi hari ini aku mau buat gantungan tas lagi Aku udah pernah buat sebelumnya, kalian bisa lihat video aku yang ini Terus yang kalian butuhkan adalah senar kait udang, stopper, sama jam ring Pertama-tama ambil senarnya, ini ukuran 9 cm Terus masukin jam ring sama stoppernya ke dalam senar Terus tinggal kalian bolak-balikin kayak gitu aja Kalau udah kejepit, jam ringnya tinggal kalian jepit Stoppernya pake tang Terus kalian jepit aja sampe bener-bener udah kuat Setelah itu ambil manik-manik Ini aku pake yang ceko, ukuran 4 mm, warna kuning Ini bakal jadi pengait di awalnya gitu loh Untuk nyambungin antara gantungannya sama tasnya Ini aku biasanya pake 5-6 cm Gak terlalu panjang karena nanti aku maunya bunderannya gak terlalu lebar gitu Setelah ini aku mau coba-coba pake kayak gantungan gitu Siapa tau bagus, kalo gak bagus nanti mungkin akan aku copotin Terus tinggal kalian gantungin aja Ini tuh gantungannya belum ada jam ringnya ya Jadi kita harus kaitin dulu jam ringnya, terus disatuin gitu Selanjutnya ambil senar Ini terserah kalian mau panjangnya seberapa Sesuain aja sama Mau panjangnya itu sepanjang apa gantungannya itu nanti gitu Terus kalian double jadi 2 gitu Kalo udah kalian masukin pearl Ini ukuran 10 mm Terus dikreasiin lagi sama manik-manik pasir yang ukuran 4 mm Terus nanti kalo udah dirasa cukup panjang yang kalian pengen Kalian tinggal satuin aja senarnya Terus masukin stopper Ini aku pake stopper bambu ya Ukuran 1,5 mm Terus nanti kalian satuin Kalian langsung aja jepit pake tang Biar manik-maniknya itu gak jatuh Terus sisa senarnya tinggal kalian gunting aja deh Selesai Jadi satu rantai Satu gantungan Terus ini aku mau buat gantungan yang kedua Caranya sama Kalian tinggal ambil senar kalian Terus ini tuh aku mau buat bunga daisy gitu Nah kalo bunga daisy ini Makan senarnya tuh banyak banget Jadi aku males ngira-ngira Jadi aku mau pake senar yang langsung dari gulungannya itu Jadi gak harus mengira-ngira Harus panjang apa senar yang akan dipotong Kalian masih inget kan cara buat bunga daisy Ambil manik-manik pasir Ukuran 4 mm Warna biru ini 4 buah Terus tambahin lagi 1 buah yang warna kuning Terus kalian masukin ujung senarnya itu Ke manik-manik yang paling ujung Kayak gini Abis itu kalian masukin lagi Manik-manik yang warna biru 2 buah ya Terus masukin Terus senarnya itu kalian masukin ke Manik-manik biru Yang itu Nah Kayak gitu ya Terus ulangin aja sampe panjangnya itu Yang kalian inginkan Terus ini udah hampir mau jadi Panjang yang aku pengen Terus kalo udah itu tinggal kalian pastiin lagi Panjangnya itu udah sesuai belum Kalo udah Udah jadi nih Kalian gunting Senarnya yang tadi ya Senar yang dari gulungan itu digunting Terus kalian satuin Senarnya Kalian satuin aja Terus kalian masukin kedua senarnya Kedalam stopper Kalo udah tinggal kalian jepit aja paketan Nah kalo udah kayak gini Sisa senarnya itu tinggal kalian gunting aja Terus aku kayak merasa kurang cocok gitu Gantungan yang inisial N ini Jadi aku lepas aja Nah gantinya itu aku mau Kasih dia itu rantai gini Terus di ujung rantainya itu Aku kasih jam ring Biar bisa disatuin sama gantungan yang warna kuning Terus aku taruhin inisial N yang tadi Di rantai yang itu Jadi kayak lebih terkesan bagus aja menurut aku Terus aku merasa jelek Pake yang pearl ini Jadi aku copotin aja Terus aku mau tambahin rantainya tadi Pake bear gini Jadi kayak lebih rame aja kesannya Sama ya Bear ini kalian kasih jam ring dulu Untuk nyambungin ke rantainya Terus ini yang terakhir Masukin senar Panjangnya ini sekitar 16 cm gitu Terus masukin daun-daun kayak gini Jadi kayak lebih hidup aja Warna hijau itu membuat hidup gitu loh Menurut aku Terus dimasukin aja menik-manik ukuran Berapa ini? 8 mm Sama ada love love Sama ada hollow butterfly Kalau udah tinggal dimasukin aja stopper Terus tinggal dijepit deh Oke ini gantungan tas yang pertama udah jadi Terus sekarang tinggal aku mau buat gantungan yang tas kedua Disini temanya itu gold rantai gitu Terus aku kasih warna kuning sama putih Jadi gak boleh melancang dari warna itu ya Jadi pertama caranya sama ya Senar Terus masukin jam ring sama stopper Tinggal kalian jepit aja pake tang kayak gini Terus tinggal masukin manik-manik yang warna gold Karena aku temanya gold Tapi ini ukurannya tuh 3 mm Aku tidak menyarankan ya Lebih bagus pake yang besar Kayak 4 mm tuh udah cukup sih Karena kalo yang kecil itu Dia gak bisa menahan jam ring itu Untuk stay di satu manik-manik gitu loh Ngerti gak maksud aku Karena dia kecil Jadi jam ringnya itu kan besar bolongannya Jadi dia kayak lari-larian terus gitu Lebih bagus pake yang 4 mm Terus kalian masukin aja rantainya ke dalam jam ring Terus dikaitin sama lingkaran yang udah kita buat tadi Nah nanti akan jadinya seperti ini Ini aku cuma pake 2 rantai Tapi terserah kalian kalo mau pake 3 boleh 4 boleh Tapi disini karena aku terbatas gantungannya ini Jadi aku cuma pake 2 rantai aja Terus ini tinggal kalian masuk-masukin aja Kayak tadi yang di awal Jadi charmnya itu kan ada bolongan Bolongannya itu kalian kasih jam ring Terus jam ringnya itu tinggal kalian Cantelin aja di rantai ini Terus untuk bawah rantai ini Aku mau kasih kayak aksen gold bunder gitu Tapi kecil Biar kesannya lebih bagus dan lebih rapih aja di bawahnya gitu Nah kayak gini ya Bentuknya tuh Jadi bawahnya lebih rapih kan Daripada gak dipakein ini Terus tinggal kalian masuk-masukin aja sih Sebenernya kayak cara yang tadi Sesuaiin aja sama charm yang kalian punya Kalo kalian punya banyak charm Bisa kalian pake semua Tapi aku cuma terbatas Jadi aku cuma pake 2 rantai Terus ini aku udah keabisan gantungan Terus akhirnya aku pake ini aja deh Manik-manik smile yang kecil Terus tinggal dimasukin Dan akhirnya jadinya seperti ini Gak nyangka cantik juga ternyata hasilnya Menurut kalian bagusan yang mana? Yang satu yang colorful ini Atau yang kedua yang gold Kalo aku lebih suka yang gold sebenernya Karena lebih simple Tapi yang warna-warni juga bagus Dan aku mau langsung try on ke tas aku Ini yang gold Kayaknya cocoknya lebih ke yang warna coklat gini ya tasnya Jadi kayak gini bentuknya kalo dikasih di tas Tuh gimana menurut kalian Bagus ya Terus yang satunya ini Aku mau pakein kertas aku yang warna biru Karena ada warna birunya gitu daisinya Kalo kalian buat juga di rumah Jangan lupa tag aku di instagram ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax